Serotan lainnya, Saudara Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage bekas Qatar. Jurubicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan Sepakat menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2.005 bekas Qatar karena alasan keterbatasan fiskal. Sebagai gantinya, akan dilakukan program retrofit pesawat tempur yang sudah dimiliki TNIAU. Pembelian pesawat tempur Mirage 2.005 pada saat ini sudah ditunda. Mengapa ditunda? Karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sudah mendiskusikan ternyata ada keterbatasan fiskal kita. Sebagai gantinya, dilakukan upaya retrofit terhadap pesawat-pesawat lama kita, yakni F-16, kemudian Sukhoi, dan sebagainya. Saat kujungan ke Boyolali pekan lalu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung soal pembelian pesawat tempur bekas Mirage, bekas Qatar. Menanggapi kesiapan, debat Capres Ganjar bilang, tak bisa bicara pertahanan kalau belinya pesawat tempur bekas. Kita bertemu dengan tim terus-menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Saya sangat optimis kan, kalau soal menguasai debat, keputusannya sesuai enggak gitu aja. Kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, enggak ada. Capres nomor urut 1, Muhammad Iskandar, mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berhutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhammad Iskandar saat berdialog bersama petani di Bandung, Jawa Barat. Cahimin menegaskan pemerintah lebih baik berhutang untuk alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Semua dari kita dalam keadaan terima kasih. Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang. Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan. Kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan yaitu kita butuh pangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.